Intro Perbuatan tertawa insinyur Basuki Cahaya Purnama Nesaho Sebagaimana diatur dan diancam pidana Intro Pengamanan sidang kasus penisahan agama kembali diperketat Untuk melancarkan jalannya sidang Polisi kembali menutup arus selalu lintas di sekitar gedung Kementan Polisi kembali membagi 4 ring di sekitar gedung Kementerian Pertanian Pengamanan dilakukan di dalam ruang sidang, di luar ruang sidang Dan juga di setiap pintu masuk utama gedung Kementan Selain itu untuk melancarkan jalannya sidang Pihak kepolisian juga kembali merekayasa arus selalu lintas di sekitar gedung Kementan Polisi juga kembali menutup jalan HM Harsono Dama bersatu untuk mengetahui bagaimana kondisi di luar gedung Kementan Sudah ada Reni Anggreni langsung dari depan Gedung Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan Selamat siang Reni Reni bagaimana situasi pengamanan di luar gedung Kementan Siang hari ini silahkan Selamat siang Reza Siang hari ini di depan gedung Kementerian Pertanian Atau berada di luar gedung Kementerian Pertanian ini Saat ini pengamanan masih dilakukan Mengingat bahwa maksa aksi Dari dua kubu Baik dari kubu pro maupun kubu kontra Ahok Saat ini masing-masing melakukan orasi Dimana mereka menyuarakan berbagai keinginan dan harapan yang berbeda Di tempat saya beri ini mengumpulkan masa dari kubu Anti Ahok Dimana sejak siang tadi setelah mereka melakukan istirahat sejenak Mereka kembali melakukan orasi Dengan sejumlah penyampaian, pendapat Bahwa mereka menginginkan adanya Tindakan segera dari pihak kepolisian Untuk menangkap Basuki Cahe Purnama Selaku terdakwa dari kasus dugaan penistaan agama yang dilakukannya Dan untuk itu juga pihak pengamanan kepolisian tidak lengah Mereka terus bersiaga di lokasi-lokasi keramaian Seperti di perbatasan duri berdiri ini Tempat di belakang saya Dan juga di belakang kubu Maupun kubu dari pro Ahok Dari dua kubu ini sama-sama dijaga kepolisian Dengan total 2.500 pengamanan personil Dan tidak hanya itu Reza Bahwa pengamanan kali ini Dijaga seperti sidang-sidang sebelumnya Dimana pola pengamanan akan terfokus Di luar gedung Kementerian Pertanian Dan nantinya Dua masa ini dari pro maupun kontra Ahok Akan terus melakukan orasi Sampai dengan sidang selesai Demikian kami sampaikan kembali kanda di studio Baik terima kasih Rani Anggreni Melaporkan langsung dari gedung Kementerian Pertanian Ragunan Jakarta Selatan Salah bertugas kembali Dan pemirsa kita akan membahas Kembali terkait dengan sidang ke-13 Dengan terdakwa Basuki Capurnama Saya mau tanya ke Pak Novel Bang Mumin Tadi kita lihat disana juga ada 4 ring 2.500 personil polisi yang juga disiaga kan Teman-teman dari FPI juga ikut mengawal sidang Basuki Capurnama Yang ke-13 kali ini Alhamdulillah dari sidang pertama sampai sidang ke-13 ini Memang kita mengawal dan mendominasi Daripada mengawal sidang kasus penistaan agama ini Kita terus kawal Dan ini pun bukan kali ini saja kita mengawal sidang-sidang penistaan agama Tapi sidang-sidang penistaan agama sebelumnya Selalu kita kawal dari awal sampai akhir Selalu dari awal sampai akhir Berarti tidak hanya terfokus dengan Basuki Capurnama Bukan Dulu ketika Ahmad Musadik itu yang mengaku Nabi Itu ketika diproses di pengadilan negeri Jakarta Selatan Itu juga sama dari awal sampai akhir Dan Alhamdulillah telah diponis 4 tahun penjara Itu Ahmad Musadik Oke, nah berbicara tentang kasus penistaan agama Dari Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Pak Isan Abdullah Punya gak di kira-kira case yang sama Walaupun memang bukan pejabat publik Atau pejabat publik yang melakukan penistaan agama Dan endingnya seperti apa Pak Isan? Iya, sebagaimana kita sampaikan berulang kali ya Dalam forum-forum bahwa Sebenarnya Pak Awk ini banyak sekali memperoleh Keistimewaan dalam hukum Bagaimana yang dimaksud istimewaan Misalnya ketika penista agama yang lain ya Kita sebut nih ada 7 setidaknya ya Ada pertama itu Permadi ya Kemudian Lia Eden, Tajul Muluk Ahmad Musadik Ahmad Musadik, Ghafatar, Ars Wendo Dan Rusgyani ya yang di Bali itu Ini semua sejak di dalam proses penyidikan Itu ditahan Sejak dalam masa penyidikan? Penyidikan Sementara Basuki Capurnama? Jadi belum tersangka saja sudah ditahan Nah, keistimewaan yang saya maksudkan tadi Ternyata kan untuk Pak Basuki tidak Jadi Pak Basuki walaupun statusnya tersangka Tersangka dulu waktu itu ya Saat itu ya Itu kan tidak ditahan Bahkan ketika pelimpahan tahap 2 Kekejaksaan dilimpah Juga tidak ditahan Kemudian pada saat Beliau dilimpahkan ke pengadilan sebagai terdakwa Di proses dalam persedangan Dengan status terdakwa Juga tidak ditahan Dan tidak dicopot sebagai gubernur Tidak dicopot juga sebagai gubernur Nah, saya kira banyak sekali ya Keistimewaan-kesemewaan Dibandingkan dengan 7 kasus yang lain Yang sudah inkrah Dan ini adalah Merupakan jurisprudensi Di dalam hukum Karena Pak Ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ya Dari mulai di proses di tahap penyidikan Sampai dengan putusan akhir di Mahkamah Agung bahkan Jadi saya kira ini Tadi menggambarkan betapa hukum tidak berjalan equal Atau tidak berjalan sama di mata hukum Karena di dalam pasal 27 undang-undang dasar 45 bahwa Semua warga negara berkenaan dengan kedudukan apapun Sama di mata hukum Tapi dalam kasus ini Tentu tadi yang kami maksudkan bahwa Pak Ahok diberikan keistimewaan Nah, dibandingkan dengan 7 Dan ingat Bahwa Penista agama atau pelaku penurutan agama itu Bukan hanya orang Kristen, Hindu Tapi juga Muslim sekalipun Ketika dia melanggar Pasal 165A dan 165 Itu pasti dihukum dengan hukuman penjara Dan ini semua 7 kasus Berakhir dengan penjara Minimal ini 2 tahun Ada 7 kasus dengan minimal penjara 2 tahun Pak Novel Bambu Min melihatnya Ketika menurut Pak Isan Abdullah Bahwa Basuku Caya Purnama mendapatkan keistimewaan Di mata hukum Pak Novel menilainya seperti apa? Jadi kita melihat ini adalah kesenjangan Kesenjangan hukum Yang sangat tidak berkeadilan Melihat daripada posisi Kalau melihat posisinya Posisi gubernur Seluruh gubernur yang terlibat masalah Pidana, korupsi maupun sebagainya Sama Tersangka Terdakwa sudah dijeblosin Kalau mau melihat posisi Ya kan jabatan Berapa gubernur yang melakukan tindak pidana Semuanya sudah Kena sanksi hukum Begitupun juga tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Isan Abdullah ini Luar biasa juga Ya kan bahwa secara jurisprudensi Ada kedudukan hukum yang sudah berlaku Selama kasus daripada tujuh kasus yang ada Semuanya juga sama gitu Tersangka itu sudah dijebloskan ke penjara Karena saya menyaksikan langsung Karena EPI ini pelayan umat Memang pemburu daripada orang-orang penista agama Jadi kami pengalaman Mulai dari EPI berdiri Kasus Selia Aminuddin Kemudian juga yang mengatakan Itu semuanya kami kawal Justru undang-undang penista agama itu pernah digugat Nah digugat oleh beberapa LSM Beberapa tokoh agama Yang pasal 1 di dalam A ini Akan diguat untuk ditarik untuk dibatalkan Kami pun mengawal dari awal sampai akhir Alhamdulillah Ketika itu kami menang Alhamdulillah undang-undang penista agama ini Tidak dicabut Dan sampai saat ini berlaku Dan ini kita melihat Ya kan Kalau menurut Bapak Isan Abdullah Ada suatu kebaikan Kalau saya pengalaman gitu ya Dari mulai menjabat dari sekretaris EPI DKI Kemudian Dari tahun 2009 Sampai 2014 Apal betul Rekam jejak Ahok ini Seorang yang memang-memang secara masif Kemudian secara tersistem Betul-betul menyerang daripada Islam Maka ketika akan diberikan kesaksian Yang mengatakan Ahok sendiri itu Terdakwa ini Tidak ada niat Kemudian juga dari kecil latar belakangnya Dekat dengan keluarga Islam Itu tidak ada hubungannya Seorang koruptor dari kecil Tidak melakukan koruptor Tapi ketika sudah menjadi koruptor Dijerat Begitu juga Seorang perampok dari kecil Belum tentu menjadi perampok Tapi begitu jadi perampok Dijerat Tidak ada lihat latar belakang Baiknya Apalagi yang namanya penista agama Semuanya Mohon maaf ini Kita lihat Ini Ahok tujuh kali Untuk Al-Ma'idah saja Tujuh kali diserang Tapi untuk urusan Islam yang lain Diserang ini sudah beberapa puluh kali Saya punya catatannya Karena setiap kebijakan ketetapan Yang dilakukan oleh ketika Masih jadi wakil gubernur itu Sudah jadi bermasalah Dalam kampanyenya saja Ketika jadi wakil gubernur Ayat suci sudah diserang Nah tujuh kali ini sudah diserang Apalagi nanti kita lihat Sebelum-sebelumnya Ini sudah banyak ayat-ayat suci yang diserang Artinya ini Ahok Bukan lagi gak sengaja Memang udah sengaja Apalagi dengan kesaksian yang tadi disebutkan Bahwa memang tahun 2008 2007 sudah maju Sebagai gubernur Yang artinya memang dia sudah sakit hati Kalau sudah begini posisinya Ya jangan maju Silahkan maju di tempat Yang mayoritas Yang memang bukan Islam Silahkan gak melarang Karena kita toleransi terhadap agama ini Ya kan yang berhubungan dengan Sunat Al-Ma'idah Yang disampaikan Ahok Waktu ketika saya di fitnah Pitsahat itu Salah Salah betul Dia bawa Al-Ma'idah lagi Masih gatel mulutnya Menyerang saya dengan Pitsahat Masih gatel Dia bawa Al-Ma'idah Katanya gak boleh Bekerja dengan orang hafir Ya Al-Ma'idah bukan ke arah situ Ini Al-Ma'idah dalam konteks Ngedaraan Kedaulatan Kepemerintahan Di daerah mayoritas Dengan unsur yaitu Pada keadilan proporsional Kalau di Irian Di Papua Di Bali Silahkan kita gak boleh ganggu Nah kalau Ahok Mau jadi gubernur Silahkan Di daerah-daerah Yang mayoritas non-Islam Itu adalah toleransi Lakum dinukum wali adin Kita gak boleh ganggu Tapi kan kita ini di Jakarta Menjunjung tinggi Tadi juga dikatakan Katanya apalah Ini bukan pemimpin Masalah pemimpin agama Ini pemimpin negara Ketika Rasulullah Itu juga masalah Pemimpin agama Juga bukan lagi Pemimpin agama Tapi pemimpin negara Panglima perang Pemegang kunci Batulmal Menteri Istilahnya boleh dikatakan Menteri Keuangan Ini Rasulullah memegang Begitu juga sahabat nabi Mulai daripada Sena Abu Bakar Umar Usman Ali Itu juga bukan Masalah pemimpin agama Tetapi mereka ini Pemimpin masyarakat Pemimpin rakyat Mulai dari sahabat Tabiin Itu semuanya Belum tentu yang belatar agama Tapi Sudah diwajibkan dengan Surat Daripada Al-Ma'idah 51 Yang memang di dalam Al-Quran Berhubungan dengan ayat pemimpin Yang Ahok ini Selama ini bawa-bawa Al-Ma'idah 51 Yang salah Udah dibawa-bawa Satu ayat salah Padahal ayat kepemimpinan Dua puluh tiga ayat dalam Al-Quran Dari enam surat Dari enam surat dalam Al-Quran Itu ada Dua puluh tiga ayat Yang memang Pemimpin Islam harus menyampaikan Wajib Dalam konteks kepemimpinan Di daerah mayoritas Itu gak boleh Oke Baik tadi Pemimpin Islam juga menyampaikan Ada tujuh kali Basuki Cia Purna Menyampaikan Surat Al-Ma'idah Di mata hukum Dari mulai Calon Gubernur Bangab Liktung Dan juga Wakil Gubernur DKI Tapi kenapa baru sekarang Mengingat dengan Kedekatan dengan Pilkada Serentak 2017 Jadi kalau saya Pengalaman Saya Kita melaporkan Kalian melaporkan Bukan masalah Daripada di Pulau Pramuka Yang katanya Respon Yang katanya Banyak yang suka Ternyata ketika kemarin Apa Pilkada Anjlok suaranya Menang Akhirnya kan Gubernur Musim Alhamdulillah menang Di Pulau Pramuka Karena sebelum di Pulau Pramuka Hukum menyampaikan Saya memang ceramah disitu Saya bawa memang Khusus Al-Ma'idah 51 Nah ketika disitu Itu bukan Pertama kali yang saya baru laporkan Tetapi kita sudah kedua Karena sebelum Ditetapkan sebagai Paslon Ya kan Kita sudah laporkan Memang saya waktu itu Meminta Bagaimana ini Ada yang ketika Tanggal 21 September Sebelum tanggal 27 September Al-Ma'idah diserang Mohon maaf Di salah satu Tempat Atau markas partai Nah ketika itu Menyampaikan Jangan tidak pilih saya Karena Al-Ma'idah Ketika itu Saya meminta pendapat Senior-senior Ya kan Mereka ini Pendegak hukum Advokat Kita konsultasi Bagaimana ini Posisi begini Karena kita Mengikuti daripada senior Yang memang ada di akta Ya diarahkan Waktu itu ke bawah Seluki Jadi kita sudah laporkan Juga Pelaporan daripada itu Untuk Ahok ini diberikan sanksi Sebelum Sebelum tanggal 27 Sebelum tanggal 20 September Yang memang boomingnya Tanggal 6 Oktober Jadi tanggal 27 Sudah ada Dan seperti Dan ketika itu Saya sudah melihat Sebelumnya ternyata Kita pelajari Wah luar biasa Banyak Kemudian sebelum Tanggal 21 September Yang dirantai Dengan 27 September Tanggal 30 Maret Di balai kota Al-Ma'idah diserang Nah buku itu sendiri 2008 Yang e-book itu adalah Adalah ekspresi Ketidaksukaan Atau luapan Emosi Gagal Di pilkada 2007 Berkenan dengan Al-Ma'idah Dimasukinlah Ke dalam e-book itu Tentang daripada Bukunya ini Terdakwa Yang menyerang Al-Ma'idah Nah itu salah satu Bukti yang saya sampaikan Ketika itu Di Apa Di sidang Ketika saya bersaksi Ada Lampiran Atau ada rekaman E-book Kemudian juga Tanggal 30 Maret Kita punya datanya Kemudian 21 Maret 21 September Kita punya datanya 27 September Kita punya datanya Bahkan Tanggal 6 Maret Tanggal 6 Oktober Kita laporkan 7 Oktober Diserang lagi Al-Ma'idah Hari itu Karena kan Saya sempat ngamuk Ketika di Sidang MK Memang udah pantau nih Ngamuk disitu Saya laporkan Ternyata di respon Begitu paginya Diserang Al-Ma'idah lagi Kemudian yang kata Kita dibayar Demo 500 ribu Itu Al-Ma'idah Diserang lagi Kemudian ketika Sampai di sidang Sampai di sidang Persidangan pertama itu Yang ketika dilakukan Dimana di pengadilan Negeri Jakarta Pusat Disikat lagi Itu Al-Ma'idah lagi Diserang lagi Al-Ma'idah lagi Hari itu juga Besoknya saya laporkan lagi Jadi Kita iya Jadi Kasus Ahok ini Sudah 15 kali pelaporan Mungkin kalau masuk Buku Gunis Book of Record Kita udah masuk kali ini Musim Roh Rekord Udah masuk Kelapor terbanyak Oleh karena itu Toko FPI juga Segala Yang gabung di From Pembela Islam Sampai sekarang Terus mengawal Terus kita mengawal Memang kita spesialis Pelayan umat Mengawal akidah umat Dalam sidang apapun Jadi waktu ketika Saya sidang ditanyakan Apakah baru ini Saya bilang Kagak Justru Karena di waktu di sidang Saya dicecar Karena Ada kesentimenan Ketidaksukaan terhadap Yang gubernur Islam Oh bukan Saya bilang Wah kasus penisahan agama Ini bukan lagi terdakwa Saja yang kita laporkan Ahmad Musadik Saya yang bawa Saya yang laporkan Saya yang ke Kepulis Jakarta Selatan Dan ditangkap Dan kita kawal Mulai dari penjara Ya kan Itu bahkan Sebelum jadi tersangka Begitu Melihat polisi rekaman Daripada Ahmad Musadik Itu langsung ditangkap Langsung ditangkap Dijadikan tersangka Dijeblosin Selama persidangan itu Tahanan Kita mengawal Sampai tuntas Begitu juga Kasus-kasus Seperti yang di lain Di lain tempat Ada yang kita kejar Ada yang tobat Sebelum kita bawa ke persidangan Ada yang tobat Seperti di Garut Ada Nabi Palsu juga Itu kita kejar Itu ada yang tobat Kita himbau Alhamdulillah yang tobat Ya udah selesai Yang tobat sudah selesai lalu Apakah permohonan maaf Dari Basuki Cahapurnama Itu tidak dapat menyelesaikan Jadi jauh dulu Kita akan break dulu Pak Nopeng kita akan break dulu Nanti jawabannya Usah jidat berikut Pemimpin jidatnya tetaplah Bersama Spesial Report Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa